Prostitusi merupakan pekerjaan paling tertua di dunia Karena setiap perhadapan, kerajaan, dan kekaisaran Pasti pernah ada prostitusinya Mulai dari sekian ribu tahun sebelum masa iya Prostitusi telah dilakukan atas motif pemujaan Dewa Dewi Jadi pada zaman Imperium Dulia Manusia itu memuja Dewa dan Dewi mereka dengan cara bersetubuh Dan ini adalah ibadah mereka kala itu Lalu pada abad pertengahan Prostitusi dilakukan karena gajah perlu badan usaha mandiri Kemudian pada masa kolonial Setiap penjajah itu mengkomersilkan prostitusi Agar supaya mereka bisa mengendalikan perputaran uang di tempat jajahan mereka Nah kalau sekarang justru sudah bertransformasi menjadi kencana online Jadi para mucikari atau girmu itu Nggak perlu khawatir bahwa tempat mereka bakal digrebek oleh polusi nantinya Lalu menurut dalil-dalil dari dogma Islam Prostitusi ini bakal terus terjadi Bahkan sampai hari kiamat nanti Jadi mulai dari manusia membangun peradaban untuk pertama kalinya Sampai dunia ini bakal kiamat nanti Bakal hancur Prostitusi itu tetap menjadi Seakan bisnis ini kayak nggak ada matinya gitu Di negara Indonesia siapapun mucikari yang menjalankan praktik ini Maka dapat dikenakan sanksi pidana Namun realitanya praktik ini nggak pernah mengalami penurunan permintaan Malah jumlah pria berhidung belang tetap meningkat Setiap kali ada berita penggerebatan prostitusi Pasti media lebih sering menampilkan si wanita PSK-nya Daripada si lelaki bejatnya Makanya berita yang mampu menampilkan identitas pribadi dan gambar perempuan Akan menjadi berita yang populer Dan sangat jalan sekali sosok si lelaki penjahat flamen tersebut ditampilkan Karena masyarakat lebih tertarik dan tergugah Pada berita yang menampilkan wanita PSK Ketimbang para mucikari atau pria yang memesan PSK tersebut Meskipun ada sanksi moral, sanksi hukum, dan ancaman bullying oleh masyarakat Tapi prostitusi ini kayak nggak pernah ada habisnya Contohnya, Gangdoli merupakan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara Ini sudah ditutup oleh Pemkot Surabaya sejak 2014 kemarin Tapi mantan PSK dan mucikari yang berhasil selamat Atau sudah direhabilitasi maupun dipidana Bukannya jerah, malah mendirikan usaha prostitusinya masing-masing Dan mereka punya pengalaman kerja sebelumnya Jadi ini yang membuat mereka lebih berhati-hati daripada sebelumnya Nah, mengapa wanita tetap mau menjalankan pekerjaannya sebagai seorang PSK? Salah satu faktor yang paling utama yaitu karena finansial Selain itu, inflasi besar-besaran pada suatu negara Dapat mendorong pertumbuhan PSK Pada tahun 2022 kemarin Negara Inggris sempat mengalami inflasi yang cukup parah Perpotongan keuang negara menjadi sebat terhambat Banyak warga Inggris yang nggak dapat bekerja sebagaimana mestinya Sehingga wanita Inggris beramai-ramai memilih menjadi PSK Demi bisa memperoleh nafkah Praktik prostitusi telah bermula pada zaman imperium Contohnya pada peradaban yang paling tetua di bumi Yaitu Mesopotamia Bangsa Sumeria yang merupakan bangsa asli Mesopotamia Tercata dalam sejarah sebagai bangsa yang paling pertama Mengandakan kegiatan prostitusi Para wanita Sumeria yang memuja Dewi Ishtar Yaitu Dewi Keseburan dan Dewi Cinta Menawarkan diri mereka kepada para lelaki Agar supaya para lelaki mau beribadah kekuatan yang mereka bangun Dan tentunya memberikan uang mereka Sebagai biaya pembangunan, operasional, dan nafkah bagi mereka Jadi mereka menawarkan kekuatan suci yang ada dalam tubuh mereka Kepada para lelaki Dan cara untuk memperoleh kekuatan suci tersebut Ya dengan cara bersetubuh Dan mereka meyakini bahwa kekuatan suci tersebut Merupakan anugerah dari Dewi Ishtar Sementara di Eropa pada abad pertengahan Ketika dogma gereja menguasai hampir segala sepak kehidupan Termasuk kekuatan politik Pihak gereja sangat melarang perbuatan zina Dan akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada siapapun yang melakukan zina Tapi kalau prostitusi itu beda lagi Karena prostitusi dapat menghasilkan uang Jadi pihak gereja itu memperbolehkan prostitusi Dan bahkan membisniskannya Agar supaya keuntungan yang diperoleh Bisa disalurkan untuk biaya pembangunan dan operasional gereja Dan tentunya untuk menafkahi para pastor Tapi mereka tetap tidak membenarkan praktik tersebut Karena mereka menganggap bahwa prostitusi tetaplah dosa yang besar Namun akhirnya Kegiatan ini sempat dihentikan Karena menjadi terlalu amoral Dan menimbulkan epidemi penyakit seksual yang sangat parah Kalau di Indonesia Praktik prostitusi ini sudah mulai populer pada masa awal kolonial Belanda Ketika para tentara Belanda baru datang ke Indonesia Mereka itu tidak membawa istri Dan selama perjalanan dari Belanda ke Indonesia Mereka berada di atas kapal dalam waktu yang cukup lama Sehingga ketika mereka baru tiba ke Indonesia Maka mereka langsung mencari wanita pribumi atau pelacur Untuk memuaskan hasrat mereka Dan sebagian wanita pribumi asli Indonesia Ada yang mau menjadi pelacur Lantaran alasan kemiskinan Sebab pada masalah kolonial Belanda Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang cukup parah Nah pemerintah Belanda melihat ini sebagai peluang Jadi mereka mendirikan bisnis prostitusi Dengan memperkerjakan karyawan yang orang Indonesia itu sendiri Sehingga berdirilah lokalisasi pertama di Indonesia Yaitu Sarkem Tepatnya di Yogyakarta pada tahun 1818 Dan konon mereka tuh memang sengaja mendirikan lokalisasi ini Dekat dengan proyek pembangunan real kereta api Tujuannya agar supaya para pekerja yang perlu dapat gaji Bisa langsung segera menghabiskan uang mereka ke lokalisasi Sehingga pemerintah Belanda bisa mendapatkan uang mereka kembali Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Dalam mengatasi usaha asusila ini Jadi sampai saat ini Pemerintah kita telah melakukan berbagai upaya Seperti penutupan ribuan lokalisasi sanusantara Lalu merehabilitasi para PSK Dan mempidanakan para mucikari Namun usaha biasa-biasa kayak begini Setiap negara pun juga sudah melakukannya Dan gak ada satupun negara yang berhasil untuk mengatasi prostitusi Sweden merupakan negara yang mampu menurunkan presentasi prostitusi Hingga lebih dari 50% Sampai banyak negara yang ingin mengikuti cara Sweden Cara mereka bukan mengerbek lokalisasi Menutup secara paksa tempatnya Mereka malah melegalkan praktik ini Jadi siapapun boleh saja membangun usaha lokalisasi di Sweden Dan boleh menyewa jasa PSK Hanya saja pemerintah Sweden Memperlakukan undang-undang yang sangat mengatur Mengenai layanan transaksi seksi ini Jadi Sweden itu bukan berfokus untuk menghentikan praktik ini Melainkan mereka lebih berfokus Untuk mengulangi permintaan jasa PSK di pasaran Caranya adalah dengan memberikan pidana Kepada siapapun yang membangun usaha lokalisasi Atau menyewa jasa PSK Jadi siapapun yang membangun usaha esek-esek ini Atau menggunakan jasa PSK Maka mereka akan dikenakan denda kepada negara Atau kalau gak mampu ya dipenjara maksimal setahun Makanya mereka Sweden yang mau melaksanakan praktik ini Mereka pasti bakal pikir-pikir terlebih dahulu Karena keuntungan mereka bakal sangat sedikit Dibandingkan bagi hasil yang mereka harus bayar kepada negara Namun kunci untuk sukses dalam menghentikan praktik ini Ya harus profesional dalam menjalankan undang-undang Jadi gak boleh menerima swap Gak boleh menerima negosiasi atau lobby ngapapun Tapi pertanyaannya Apakah Indonesia mampu menjalankan undang-undang Sebaik Sweden Tanpa ada pengaturan kekuasaan sama sekali Kalau kita melihat bangsa Arab ketika tahun 600-an masihi Di tengah kota Mekah dan Madinah Yang merupakan daerah suci umat Islam Terdapat banyak sekali prostitusi Namun Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin bangsa Arab kala itu Gak pernah melakukan penggerbakan atau penutupan lokalisasi secara serentak Karena cara yang dilakukan olehnya Bukan menghentikan praktik ini Melainkan menghilangkan akar masalahnya Yang membuat praktik ini terus terjadi Yaitu kemiskinan dan pendidikan yang lemah Jadi misi utama Nabi Muhammad yaitu Menguatkan doktrin mengenai keutama sedekah Lalu menguatkan penyaluran zakat pada setiap baitul mahal Secara amanah, jujur, dan terpercaya Kemudian beliau juga tetap terus mengedukasi masyarakat Mengenai betapa penting yang pernikahan bagi anak muda Lalu tata cara berumah tangga yang baik Dengan begitu prostitusi ini akan hilang dengan sendirinya Tanpa harus dihentikan Nah tapi pertanyaannya Apakah negara Indonesia mampu menggunakan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu menghilangkan kemiskinan Dan terus mengedukasi warga negaranya secara baik Oke cukup sekian video nombor saya sampaikan Jika teman-teman punya opini pribadi Ide atau solusi untuk mengatasi prostitusi di Indonesia ini Silahkan sampaikan di kolom komentar ya Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya